KPU, KBO! Satuan Polda Lampung terus berupaya menghalau unjuk rasa di mana masa aksi mulai anarkis saat menggeruduk kantor KPU Provinsi Lampung di Jalan Gajah Mada, Bandar Lampung pada Rabu kemarin. Aksi saling dorong pun tak terelakan, hingga bahkan masa aksi semakin anarkis dengan menyerang dan melempari petugas polisi yang sedang berjaga. Menghadapi situasi yang terdesak, Polisi pun mengeluarkan gas air mata dan menembakkan water cannon guna membuarkan masa aksi yang semakin anarkis. Namun jangan khawatir saudara, ini bukan unjuk rasa yang sebenarnya, melainkan simulasi yang dilakukan Polda Lampung sebagai bentuk antisipasi dalam menghadapi kemungkinan hal buruk terjadi saat pilkada serentak 2024. Polda Lampung Irjen Helmi Santika mengatakan simulasi melibatkan lebih dari 500 personil sebagai upaya memastikan kesiapan peralatan dan keterampilan personil dalam menangani kerusuhan. Ini adalah bentuk kesiagaan kita, kesiapan kita, baik itu personilnya, kemudian peralatan, kemudian juga melatih kembali keterampilan-keterampilan yang dimiliki. Ini sebagai wujud kepedulian kita, kepedulian kami dalam mendukung proses pemilu keadaan ini bisa berjalan aman tertib dan lancar. Saat simulasi berlangsung, akses lalu lintas di sekitaran kantor KPU Provinsi Lampung ditutup sementara. Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika meminta kepada seluruh personilnya bisa menjaga kesehatan dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masa pilkada serentak 2024.